SRN Updates Halo Updaters, SRN Updates Siapa sih yang gak kenal sama Jumminul Alias Mbak Inul Daratista Si pelonton masa lalu ini yang wajahnya selalu ada Di setiap layar televisi di rumah kamu nih Updaters Di bahagian kerja kerasnya Setiap hari nih siapa yang suka Sangka kalau beliau selalu nyempetin diri Untuk olahraga, apalagi olahraga yang digelutinya adalah yoga Dimana gerakannya bikin mincing ngilu deh Yuk ah, marki cek Sudah berapa lama si Bunda Inul ini menekunin yoga Sampai gerakannya se ekstrim ini loh Eh, sebelum kita dengerin wawancaranya Jangan lupa like, komen, and subscribe ya Hanya di SRN Updates Check it out Kalau yoga itu kan memang aku udah 10 tahun yang lalu olahraganya ya Sebenarnya yoga itu tidak untuk menguruskan badan Kecuali memang ada treatment khusus ya Karena yoga itu sebenarnya melatih konsentrasi Terus biar nggak stress Kalau aku sih ya, karena kan semakin ke sini kan usia nambah Jadi untuk relaksasi, untuk ketenangan itu perlu banget Terus melatih otot, pulang, dan lain sebagainya Itu yang struktur dalam tubuh kita Supaya tetap umurnya kelihatan lebih muda gitu Suka-suka kalau aku, kalau misalkan lagi demen setiap hari Jadi pulang dari syuting, stripping pagi Aku siang kalau nggak ada kerjaan ya udah Langsung yoga sampai maghrib biasanya Ada gurunya aku datengin gitu Badanku itu minta sendiri gitu Aku harus waktunya olahraga di berat badan naik 2 kilo atau 3 kilo gitu Ya akhirnya dia mau nggak mau itu tuntutan gitu Jadi aku tiap hari olahraga Larinya 1 jam Terus yoganya udah sakarpe Karena kan setelah ada pemanasan lah Ada bermacam-macam treatment Baru melakukan pose-pose Karena kalau melakukan pose yang ekstrim itu Jangan dilakukan buat orang yang tidak latihan Tidak punya basic gitu Kalau aku kan memang dari awal kan memang udah Basicnya udah dapet gitu Makanya melakukan pose-pose yang ekstrim Sampai melintir-melintir apa segala macem Ya enak aja gitu Karena otak kita udah kelatih gitu Tuh kan updaters Jangan sembarangan ikut-ikutan kayak bunda Inulia Yang udah terlahir selama 10 tahun sama yoganya Melilit, melintang, meneguk, dan mewangi sepanjang hari Ah karena bisa-bisa kamu cedera loh updaters Kalau bukan ahlinya Tapi eh tapi Pernah gak ya bunda Inul Cedera Akan aktivitas yoga ekstrim ini Dan gimana ceritanya dengan respon mas Adam Sang suami Ikutan juga gak ya Dan bunda juga akan berbagi tips nih Tips sehat ala bunda Inul Pantengin terus berita terupdate dari kita ya updaters Hanya di Asher and Updates See you, bye bye Cedera sih enggak Cuman apa ya Pegel aja gitu Biasanya kalau udah poso-poso yang flintir-flintir itu pegel Pegel semua gitu Tapi ketika aku abis mandi air hangat Terus tidur Tidurnya tuh bleksak gitu Aku gak makan nasi Selain aku nambah umur Aku udah gak makan nasi Kalaupun aku makan nasi Biasanya sih kalau dapat endorse Gitu, jeb-jeb lah Tapi kalau hari-hari aku gak makan nasi Karena aku ada dokter gisi Jadi karena aku ada emah Jadi aku kalau pagi minum air putih hangat tuh 12 Terus jam 9 sampai jam 10 itu aku makan buah Gak tau mau pisang mau apa Pokoknya buah gitu Aku sih masih stabil Dari kemarin-kemarin 55, 58, 55, 58 gitu Gak naik gitu Tapi sekarang aku lagi naikin Apa namanya masa otot Aku pengen lebih Lebih kenceng aja Tapi ini udah kenceng banget Bojoku takut Cata-kata aku lebih bobat Gitu Jadi kemarin aku juga beli alat di rumah tuh Yang bisa multifunction tuh Jadi macem-macem Untuk gedein pundak Ini, ini semua gitu Jadi masa otot lagi Lagi mekar Makanya mungkin Ada gurunya juga Aku datangin guru juga Gak mau Mas Adam juga gak mau Iya, ya gak tau deh Tapi mas Adam itu kadang-kadang Kalau yang aku mau kosa ini Kamu bantuin gitu Kayak misalnya standing gitu kan Gak ada gurunya Kan aku juga takut jumtel kan Kadang-kadang Walaupun sebenarnya percaya diri gitu Kayak kepala di bawah Paki di atas gitu Biasanya aku Ada bantuan Ditungguin orang gitu Percaya diri gitu Soalnya aku biasanya Ditungguin guru Mas Adam suruh kan Aduh, seru kamu jangan dong Jadi tips Tips cantik itu sebenarnya Gampang aja gitu Kita itu harus positive thinking Selalu berterima kasih sama Tuhan Ya, maaf Allah itu Selalu setiap hari itu bersyukur Dari bangun tidur Sampai mau tidur Terus yang Aktifitasnya tentunya ya Kalau aku sih olahraga Olahraga itu nomor satu Karena aku bawa pilih olahraga S.R.N. Updates Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya